Dan pemirsa sebanyak 37 distrik di Provinsi Papua belum menggelar pencoblosan. 35 diantaranya berada di 6 kabupaten di daerah Pegunungan Papua dan 2 distrik di Kota Jayapura. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita langsung terhubung dengan Merto Tangke Payung, kontributor Berita 1 Papua. Selamat pagi Merto. Ini mengapa 37 distrik di Provinsi Papua belum menggelar pencoblosan? Baik, berdasarkan keterangan yang kami terima dari KPU Provinsi Papua, dari 37 distrik tersebut, 35 diantaranya. Itu berasal dari distrik yang berada di kabupaten-kabupaten yang ada di Kebunungan Papua, seperti Yahukimo, Tolikara, Pujang Jaya, dan Tanjaya. Penyebab utamanya mungkin karena cuaca buruk, karena ke-35 distrik tersebut hanya bisa dijangkau dengan menggunakan pesawat berbadan kecil. Sehingga harus menunggu cuaca baik dulu, lalu proses evakuasi atau proses pendistribusian logistik tersebut dapat dilakukan. Ya, baik. Lalu, menurut KPU, kapan pemilih di 37 distrik di wilayah itu akan melakukan pencoblosan, Merto? Baik, berdasarkan informasi yang kami terima dari KPU Provinsi Papua, diyakinkan bahwa hari ini pendistribusian logistik akan kembali dilakukan untuk menjangkau 35 distrik yang berada di daerah Kebunungan Papua. Bila hal tersebut bisa terlaksanakan hari ini, maka pencoblosan akan segera dilakukan. Dan pihak KPU Provinsi Papua sendiri mengaku tidak terlalu khawatir untuk hal tersebut, karena mengingat sistem pencoblosan yang dipakai di 35 distrik ini adalah menggunakan sistem MOKEN, sehingga tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama, baik itu dalam hal pencoblosan maupun penghitungan suara. Ya, baik terima kasih Merto Tanggipayung untuk laporan langsung dari Jayapura, Papua. Selamat bertugas kembali.